Intro Peran bank sampah di kota Makassar sangat sentral dalam rangka pemilihan jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Bahkan peran bank sampah pun berhasil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terlebih menghasilkan nilai tambah ekonomi keluarga dari sampah yang dihasilkan ataupun dikumpulkan. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, bank sampah ikut terdampak karena PPKM juga mengakibatkan kurangnya volume sampah yang masuk ke bank sampah. Kepala UPT Bank Sampah Kota Makassar Nasrun saat ditemui di kantornya Jalan Todopuli Raya Sabtu 28 Agustus 2021 menjelaskan pembatasan aktivitas membuat beberapa instansi seperti hotel, sekolah, dan rumah sakit jarang melakukan penimbangan di bank sampah. Biasanya UPT Bank Sampah dapat mengumpulkan sampah 1.000 ton per hari, namun di masa pandemi ini hanya 600-700 ton per harinya. Kita harus pahami dari kita pandemi, masalah masa pandemi, yang sering dikenal sama masyarakat itu masa COVID-19, itu memang volume-nya mengalami penurunan. Dan itu, kita tidak bisa yakin diri, karena jujur, selama ini kami melayani sebelum pandemi, biaya itu kurang lebih 400-500 ton, bang sampah sekolah itu kurang lebih juga 300-400 ton. Yang paling banyak tidak melakukan aktivitas karena akibat pandemi ini, yaitu bank sampah sekolah. Yang dulunya saya bisa layani sampai saya rasukan, akhirnya kita langsung pandemi itu kurang lebih hanya 22-an. Nah, kemudian Hotel Hosen, hampir semua yang tidak ada bank sampahnya tidak melakukan penimbangan lagi. Dan itu saya melalui, karena memang ada pembatasan kegiatan misalnya kegiatan pernikahan, sosialisasi, itu kita melalui kalau mereka tidak berhasil kelas lagi. Tapi, teman-teman bank sampah ini sampai hari ini tetap praktis, walaupun misalnya tidak seperti dulu, karena memang volume-volume sampah yang diberikan oleh masyarakat itu memang mengalami penurunan. Yang dulunya sampai seribu ton per hari, sekarang setelah masyarakat pandemi itu hanya 600 ton sampai 700 ton. Ia menambahkan, bank sampah hadir bukan hanya untuk nilai ekonomi di masyarakat, namun untuk mengatasi persoalan sampah yang hampir setiap tahun menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota.